WhatsApp sekarang memungkinkan pengguna beta untuk menautkan akun mereka ke ponsel sekunder dan tablet Android. WhatsApp beta terbaru untuk Android, versi 2.22.24.18 menyajikan mode pendamping yang memungkinkan pengguna untuk menautkan ponsel sekunder ke akun utama. Mode pendamping diaktifkan dengan membuka menu opsi pada layar pendaftaran dan memilih Ambil. Perangkat dari menu. Beta WhatsApp terbaru untuk Android juga menghadirkan kemampuan untuk menghubungkan tablet Android. Proses instalasi sangat mudah dan dilakukan melalui pemindaian kode QR. Seperti yang terlihat oleh Wabeta Info. Versi beta 2.22.24.18 dari WhatsApp terlihat normal ketika pertama kali dibuka setelah diinstal. Pada ponsel baru, ketuk tiga titik di sudut kanan atas. Anda akan melihat opsi baru untuk menautkan perangkat. Ketuk dan kode QR akan ditampilkan yang memungkinkan untuk menghubungkan akun yang ada ke ponsel baru. Dengan kedua handset, maka dimungkinkan untuk menggunakan aplikasi. Metode ini sama dengan menghubungkan ke WhatsApp desktop. Hanya kali ini dengan perangkat Android sekunder seperti ponsel atau tablet. Penanda WhatsApp beta buru juga dilengkapi dengan layar pembuka baru yang memberi tahu pengguna. Tentang WhatsApp di tablet Android. Ini berfungsi untuk memberi tahu fitur multiderajat yang sekarang diperluas ke perangkat seluler. Ini menunjukkan bahwa prosesnya mungkin telah dicoba dan benar dan Anda seharusnya tidak. Mengharapkan terlalu banyak masalah. GSM Arena Polisi Android Wabeta Info membaca 8 Cara untuk Menonaktifkan Waw Sementara Tanpa Menghapus Aplikasi Berikutnya Berikutnya